Kalau memang betulan terpanggil gimnas, saya dukung sepenuhnya kamu harus semangat, bisa mengharumkan nama Madura, terutama khususnya Pak Makassan. Jangan malukan mereka semua. Kamu ini bukan membawa nama lagi pribadi, tapi Pak Makassan, Madura. Kesannya kalian jangan patah semangat terus jalani hidup, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita harus tempuh. Jangan pernah patah semangat, kita harus lebih semangat lagi menjalani hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahid Mujitahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini sangat spesial bagi saya. Kenapa ini juga sedikit menyentuh hati saya. Dan juga tentunya kalau sahabat keemafis menyaksikan, tentu ini akan jadi tamparan yang hebat. Bagaimana tidak, ada warga Pamekasan, Madura, yang mampu tembus ke Timnas Indonesia. Tapi ini bukan sebarang pemain, tapi pemain yang punya keterbatasan dan bisa berkarir di bidangnya, tapi bisa tembus sampai Timnas. Nah ini ada Mas Robi di sini. Gimana Mas? Apa kabar? Setelah mendengar kabar dan keluarnya SK itu seperti apa? Alhamdulillah saya senang banget. Senang banget? Senang banget. Itu kapan yang diterima SK-nya itu Mas? Kemarin, tanggal berapa gitu lupa? Oh, SK-nya tertanggal 16 ya? 16. Itu bisa diceritakan enggak? Awal mula bisa dilirik dan bisa mendapat panggilan Timnas Indonesia. Itu awalnya ikut kompetisi di Klub Jember. Di Klub Jember. Setelah itu kan ada spesialisian untuk piala kualifikasi di Bangladesh. Di Bangladesh. Oh itu, mohon maaf. Itu waktu itu, itu ajang pertama yang diikuti? Pertama. Kompetisi pertama yang Mas Robi ikut? Betul. Ikut dengan klub apa itu? Persam Madura. Apa itu kepanjangannya? Biar tahu sahabat KMF. Persatuan Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura. Oh, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura. Itu ikut kompetisi di Jember? Di Jember, betul. Itu kompetisinya hanya sejauh timur atau nasional waktu itu? Nasional. Nasional. Ada dari Jakarta juga hadir. Waktu di kompetisi itu, bisa sampai finish di berapa besar? Alhamdulillah juara tiga. Juara tiga? Juara tiga. Dari Madura, mampu juara tiga. Dan salah satunya pemainnya Mas Robi. Setelah itu, itu seleksi atau bagaimana? Yang untuk Bangladesh itu? Setelah itu, ada seleksian pemilihan timnas untuk diberangkat ke Bangladesh. Waktu itu masih belum terpilih. Sempat ikut seleksinya, tapi belum terpilih. Oh, sempat ikut. Tapi alhamdulillah ada pandangan dari timnasnya. Berbanyak ano, belajar, sampai ada kualitas untuk main di Sepak Bola Amputasi Madura. Kapan itu? Waktunya waktu itu. Kompetisinya kapan? Kompetisinya awal-awal 2022. Awal-awal 2022? Januari. Januari. Terus, kualifikasinya itu seleksinya? Setelah itu. Setelah itu langsung? Setelah itu langsung. Oh. Saat ikut seleksi itu gimana? Ya, Mas Agar-Gar. Karena kita kan masih belum menguasai, belum bisa main gitu. Seperti apa sih gitu? Belum bisa gitu. Seperti apa? Gak bisa. Tapi, waktu itu dapat panggilan atau memang daftar ikutin? Panggilan untuk ikut seleksi atau daftar? Semua di seleksi. Oh, semua di seleksi. Tentu itu. Iya, iya, iya. Dan waktu itu masih gagal? Masih gagal. Masih gagal, ya. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba dapat surat? Betul. Tentu itu. Saat dapat surat itu, gimana ngomongnya ke orang tua? Dan gimana responnya orang tua? Ya, kalau memang betulan terpanggil ke timnas, saya dukung sepenuhnya kamu harus semangat, bisa mengharumkan nama Madura, terutama khususnya Pak Mekasan. Jangan malukan mereka semua. Kamu ini bukan membawa nama lagi pribadi, tapi Pak Mekasan, Madura. Pak Mekasan dan Madura. Berarti Robi berangkat ke timnas bukan hanya atas nama Robi semata, tapi Robi berangkat ke timnas, ini membawa nama baik Madura, terutama Pak Mekasan. Terutama Pak Mekasan, betul sekali. Oke, ini menarik yang sebenarnya sahabat KM Office harus dipahami bahwa orang yang punya keterbatasan itu tetap bisa berkarir dan bisa berprestasi. Mas Robi, ini ngomong-ngomong soal yang di timnas kan ya, udah-udah kepanggil timnas, itu kan untuk kualifikasi, ah untuk Piala Dunia kan udah ya, kualifikasinya udah selesai di Bangladesh kan ya. Untuk Piala Dunia, itu Oktober ya? Oktober awal. Oktober, ini sekarang akan TC dan akan berangkat, kapan berangkatnya ini? Tanggal 24, Kamis besok, bisa berangkat pagi dari sini, cuman keretanya sore dari Surabaya, tanggal 25 harus ada di Jakarta. Di Jakarta, oh iya, iya, iya. Ini ngomong-ngomong kok bisa pakai jersi Madura United ini? Gimana ceritanya ini? Tadi, dikas. Gimana, gimana cerita, coba ceritakan gimana. Kurang tahu sih, cuman Abang Dimas yang nerima gitu. Oh iya, iya. Dari Madura. Oh berarti tadi, silaturrohim gitu di, silaturrohim dengan Madura United, terus dapat, ini juga dapat dukungan ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana saat respon baik dari Madura United, mendukung terutama Mas Robi dan juga sepak bola tim resam yang ada di Madura ini? Gimana rasanya Mas Robi? Alhamdulillah, sangat senang sekali. Karena kemarin-kemarin, lobi sana-sini belum ada yang ngerespon tanggapan. Tapi, sudah kesana-sini? Sudah, seperti contohnya ke Dispora gitu dan lain-lain. Iya, iya, iya. Ini, sahabat Kengafis, perjuangannya sangat luar biasa. Untuk, tentunya bukan hanya untuk membesarkan nama Mas Robi, untuknya kan ya? Untuk membesarkan tim dan juga teman-teman yang lain. Iya, betul. Ngomong-ngomong, kan sekarang sudah akan mengikuti training center timnas sepak bola amputasi Indonesia. Iya, iya, ini kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu, sejak kapan kondisi bisa sepertinya? Eee, sejak tahun 2018. 2018? Clean District, waktu itu kan mau nonton ulang tahunnya bonek. Oh, ulang tahunnya bonek. Ketika itu kan lagi gendul. Bonek mana ya, Pak? Sekarang udah enggak. Loh, enggak apa-apa. Iya, tapi ngefans juga kalau saya bayang. Alhamdulillah. Ya, gimana ceritanya waktu itu? Ketika itu kan mau gendul, nah truk itu, Pelan, secara pelan, itu kan saya naik dari pinggiran, trailer, Nah, setelah itu saya nyampe di atas, itu jatuh ke bawah, licin. Nah, pas ke lintas sebelah belakangnya trailer. Oh, 2018. Betul. Dan itu awalnya itu berarti usianya masih? Masih usia 18. 18 tahun. Maksudnya usianya ini usia-usia anak remaja ini ya? Iya, betul. Gimana psikologinya waktu itu ketika harus menerima kondisi sepertinya? Ya, awal depresi memang. Depresinya? Ketika dengar kamu mau dipotong amputasi, Karena kalau sempatnya nggak diamputasi, Bakal kena jantung dan nyawa melayang gitu. Daripada begitu kan, yaudah. Yaudah, terserah kalau mau diamputasi, Tapi lihat aja nanti belakang, Aku bakal minum racun tipus, Aku nggak akan menerima semua ini gitu. Oh, sempat ngomong nggak gitu? Betul. Apa yang membuat Mas Robi itu kuat akhirnya tidak minum racun tipus? Ya, awalnya ada dari salah satu dokter mengasih saran, Nak, kalau kamu begini-begini, minum racun tipus begini, Kasian orang tuamu, mereka juga pasti pikiran, Kasian, bakal ikut depresi lah. Coba saya kasih saran, mungkin Sambian mau menerimanya. Ini ada kaki palsu ketika setelah Sambian dipotong, Nanti pakai seperti ini. Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian, Dapat bantuan kaki palsu dari pasuruan, Tapi berat nggak dipakai, sampai sekarang nggak dipakai. Berat, ya. Tapi pakai tongkat. Berarti saat diingatkan, Bahwa ketika Mas Robi melakukan hal itu, Juga berdampak terhadap psikologinya orang tua, Mas Robi mengurangkan diri. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, Tentunya apapun yang di dalam kita, Bukan hanya soal seperti kondisi Mas Robi, Apapun masalahnya kalian, Tentu kita juga harus hadapi, ya. Harus kita hadapi, Karena kalau kita tidak hadapi, Dan kita melakukan hal-hal yang negatif lainnya, Atau hal yang buruk lainnya, Masih banyak orang yang sayang kepada kita, Yang tentunya juga tidak ingin kehilangan kita, ya. Betul sekali. Ini pelajaran penting, Pertemuan kali ini bersama Mas Robi. Ngomong-ngomong, Itu kan sudah melewati fase depresi, Sudah selesai. Ya, betul. Kok bisa langsung terjun ke sewa, Emang suka sewa, Sebelumnya memang enggak. Enggak suka awalnya? Ya, cuman diajak sama Mang Dimas, gitu. Kamu mau ikut enggak sepak bola amputasi? Kebetulan belum ada aktivitas di rumahnya, Jadinya ikut, gitu. Tahun berapa itu, ya? Tahun 2022 awal, Berarti singkat sekali, ya? Iya, singkat sekali. Emang sebelumnya pernah main bola, Atau belum sebenarnya? Sebelumnya. Kalau secara permainan secara kegiduan, Memang main, Cuman untuk bukan kebikup, Cuman seperti biasa, Cekeran. Iya, iya. Berarti, Awalnya memang sempat main, Terus habis itu, Main lagi dalam kondisi seperti ini. Dalam-dalam waktu sikat. Ya, ini. Ini, Dulu kan sempat depresi, nih. Udah kebahasannya katanya, Sempat mau minum, Meracun tikus. Dan sekarang bisa kepanggil timnas. Apa nih, Yang bisa dipelajari dari hal ini? Menurut Mas Robby. Ya, semoga kejadian sebelumnya, Tidak terulangi lagi ke depannya. Semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Menduga enggak, Dulu, Saya akan dipanggil timnas kayak gini? Enggak, enggak. Enggak menduga sama sekali. Enggak menduga sama sekali. Enggak menduga sama sekali. Ini, Luar biasa, Sahabat Kaya Office. Ini, Podcast dan pertemuan, Yang sangat banyak maknanya bagi kita. Terutama yang, Masih bisa, Memfungsikan semua organ yang ada di tubuh kita. Tapi kita tidak bisa apa-apa, Dan tidak bisa memfungsikannya dengan baik. As Robby, Yang punya keterbatasan, Tapi bisa, Memanfaatkan itu, Semuanya yang masih dimiliki, Dengan baik, Akhirnya bisa dipanggil timnas. Apa nih, Terakhir pesan kepada, Terutama, Bagi, Orang-orang yang, Sudah diamputasi, Yang masih stres, Atau apa pesannya dari Mas Robby? Pesannya, Kalian jangan, Kalian jangan patah semangat, Terus jalani hidup. Karena hidup ini adalah sebuah, Sebuah perjalanan yang kita harus tempuh. Jangan pernah, Patah semangat, Kita harus, Lebih, Apa ya? Lebih semangat lagi, Menjalani hidup kita. Iya, Ini, Kayaknya akan jadi, Golden Code dari, KM Hafiz TV. Karena, Kita, Saya sendiri juga, KM Hafiz, Keluarga besar KM Hafiz, Sangat takjub, Ketika dengar, Ada hal seperti ini. Dan ternyata, Di Madura juga ada. Dari saya, Syait Mujutahidi, Undur diri, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.